Halo semuanya, gimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar mengenai kehidupan awal manusia purba pada masa perundagian Dari lesen keempat kita untuk materi sejarah SMA kita Bersama saya, Denny Hari ini kita akan belajar mengenai apa-apa saja mengenai Awal-awal dari masa manusia purba pada masa perundagian Kemudian akhirnya bagaimana kita untuk menunjukkan bagaimana aspek ekonomi, sosial, ekonomi budaya Dan juga mungkin tentang teknologi yang ada di dalamnya Manusia purba tidak hanya berbicara tentang kehidupannya Tetapi kita akan juga membahas bagaimana sih keunggulan-keunggulan yang ada pada masa itu Mari kita saksikan bersama-sama Manusia pada masa perundagian masih disebut pada masa akhir dari masa prasejarah Yaitu dari bahasa Bali, ya ini artinya adalah dari kata undagi Ya ini memiliki keterampilan tertentu Tentang bagaimana sih kata undagi tersebut bahwa tidak lepas dari Yang tidak lepas dari yang namanya kehidupan Yang tentang bagaimana kerejinan tangan akhirnya bisa dilakukan oleh pada manusia purba itu sendiri Bahkan pada masa manusia purba itu sendiri kita sudah melihat bahwa Adanya yang paling penting mereka sudah menanam-menanakan penanaman tentang kebudayaan perunggu dan besi Tentang kebudayaan itu adalah bagaimana mereka menunjukkan kata perunggu Kata besi sebagai salah satu bagian di dalam satu pembangun kebudayaan mereka Meskipun sudah dalam logam Namun masih pada masa manusia purba itu sendiri tidak lepas dari atau hanya bergantung pada logam saja Namun dengan demikian mereka sudah menggunakan bahan seperti batu dan pembuatan gerabah Seperti inilah yang menyebabkan bahwa pada masa manusia purba itu sendiri Bagaimana akhirnya pada manusia itu sendiri tidak terlepas dari komponen-komponen dari kebudayaan-kebudayaan sebelumnya Maka dengan demikian pada masa perundagian adalah pekompleksitas setelah adanya namanya logam Maka dibentuk oleh kebudayaan-kebudayaan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan Hingga pada masa bercocok tanam Inilah yang disebut dengan pada masa perundagian Dan dalam aspek-aspek yang kita akan pelajari yaitu ada beberapa hal Yaitu adalah sosial budaya pada masa perundagian Ekonomi, penggunaan teknologi, sistem kepercayaan, dan hasil teknologi Bagaimana sistem sosial budaya pada masa itu? Bagaimana sistem ekonominya, penggunaan teknologi, sistem kepercayaan, dan juga hasil teknologi? Dengan demikian akan kita bahas mengenai ciri-cirinya Dan juga apa saja penemuan yang ada di dalamnya Seperti inilah dia Sistem sosial budaya perundagian itu karena sudah mengenal logam Maka mereka menunjukkan bahwa logam ini sebagai salah satu lapisan sosial Artinya adalah setiap orang-orang yang memiliki kerajinan tangan logam Maka membentuk lapisan-lapisan sosial Yang paling memiliki golongan atas Biasanya memiliki satu logam tertentu Ini dari misalnya satu bentuknya itu Tentang pembuatan-pembuatan logam yang pada masa itu menjadi modern di masa itu Seperti inilah yang terjadi Dan yang kedua adalah Mereka biasanya berkelompok yang lebih besar dengan menguasai wilayah Kalau misalnya pada masa manusia purba masa berburu dan mengumpulkan makanan Hanya sekitar 15-30 orang Dan pada masa ini mereka sudah bermasyarakat dan juga menguasai satu wilayah Jadi pada masa itu 30 orang mungkin sampai 100 orang yang ada di dalamnya Sehingga dengan demikian kelompoknya menjadi sangat besar Dan yang ketiga adalah dipimpin oleh kepala suku Kepala suku itu dengan penasehatnya itu seorang datu Yaitu dari datu ini yang memberikan nasihat-nasihat itu tentang kebijakan-kebijakan yang Yang ada di dalam satu desa atau mungkin satu wilayah manusia purba pada masa Masa perundagian Inilah yang menyebabkan bahwa kepala suku ini disebut dengan konsep primus inter pares Ini menjadikan bahwa kepala suku sebagai raja yang harus-harus dipatuhi Kita sudah mengetahui tentang bagaimana manusia pada masa bercocok tanam Yaitu dengan adanya konsep primus inter pares atau kepala suku Tetapi dengan primus inter pares ini adalah bahwa adanya satu raja atau mungkin satu orang Yang memiliki satu kekuatan lebih atau karisma tentang kepemimpinan Yang akhirnya menjadikan dia sebagai kepala suku Inilah yang disebabkan dengan sosial budaya perundagian yang memiliki Yaitu karena memiliki logam karena adanya lapisan sosial Kedua adalah tentang bagaimana mereka sudah bermasyarakat yang lebih besar Dan yang ketiga adalah konsep primus inter pares bahwa di dalamnya terdapat kepala suku Atau kepala raja yang harus-harus dipatuhi karena ia memiliki karisma Yang kedua adalah sistem ekonomi Sistem ekonomi karena mereka sudah tidak bergantung pada alam Yaitu biasanya kalau alam misalnya sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya Maka dengan demikian mereka sudah membuat salah satu sumber-sumber tertentu Untuk mereka bisa kerjakan atau mungkin bisa mereka lakukan Yaitu dengan cara bertani, peternakan, pertukangan, dan perdagangan Artinya adalah bahwa karena sudah bergantung pada alam Maka mereka sudah bisa memproduksi pertanian Hasil perternakan, hasil pertukangan, dan perdagangan itu sendiri Mengapa? Karena kemampuan berpikir mereka Mereka sudah menciptakan bagaimana mereka tidak bisa berhumah lagi Yaitu dengan cara bertani mereka bisa menanam tanaman bisa kapan saja Atau mungkin tanam palawija atau mungkin umbi-umbian Yang kedua adalah peternakan Mereka bisa berternak apa saja seperti ayam atau seperti babi Atau mungkin seperti domba ataupun yang lainnya Ketiga pertukangan itu karena ada yang tentang masa perundagian Mereka membuat logam, negara, dan lain sebagainya Dan perdagangan mereka sudah mengenal sistem-sistem barter Dan yang kedua adalah masih menggunakan sistem barter Yaitu seperti yang sudah saya jelaskan Mereka menukar barang yang tidak ada di desanya untuk ditukar di desa lain Seperti itulah dalam kehidupan ekonomi Dan yang ketiga adalah sektor pertukangan Sektor pertukangan itu berilai tinggi Karena dari sistem perkakas rumah tangga ini Mereka sudah membuat yang namanya alat-alat pertanian Seperti misalnya kapak genggam atau mungkin kapak lonjong dan lain sebagainya Yang untuk kepentingan-kepentingan pertanian itu sendiri Dan yang kedua adalah perkakas rumah tangga Itu untuk membuat satu kemudahan di dalam rumah tangga itu sendiri Misalnya di gua-gua atau mungkin di rumahnya Dan yang ketiga adalah satu sosial Bahwa ada logam-logam tertentu yang mungkin seperti perunggu atau mungkin barang-barang lain Yang akhirnya dijadikan sebagai salah satu simbol kekayaan daripada masa manusia purba itu sendiri Seperti inilah kehidupan ekonominya pada masa itu Yaitu tentang adanya mereka sudah tidak bergantung pada alam Mereka sudah menggunakan barter Dan yang ketiga adalah sektor pertukangan Yaitu mereka sudah membuat alat-alat pertanian Perkakas rumah tangga dan satu sosial Di dalam teknologi kita sudah mengenal bahwa adanya beberapa hal Yaitu adalah mereka teknologi menggunakan dua cara Atau mungkin dua teknik Yaitu adalah Aschire Verdu dan Bivalve Aschire Verdu ini adalah tentang bagaimana mereka membuat logam Yaitu teknologi ini adalah bentuk pertukangan pada masa itu Yaitu adalah teknik Aschire Verdu Yaitu merupakan dua keping satu cetakan Yang akhirnya mencetak alat-alat yang tidak menonjol pada masa itu Atau mungkin tidak membuat satu bentuk yang rumit Maka mereka dengan teknik Aschire Verdu Biasanya untuk pembuatan-pembuatan kapak corong, perunggu, nekara, dan bejana perunggu Dan seperti inilah yang terjadi pada masa itu Kapak corong, kapak perunggu, nekara, dan bejana perunggu Yang biasanya yang tidak membentuk satu nilai artistikal Atau mungkin satu nilai yang artistik di dalamnya Maka dengan demikian seperti misalnya alat pertukangan adalah bentuk dari Aschire Verdu Dan yang kedua adalah teknik ini memiliki kelemahan Karena di dalam satu teknik ini mereka mempunyai satu teknik yang adanya rongga-rongga Ketika dalam pembuatan alat pertukangan seperti nekara, kapak lonjong, kapak corong, dan juga layangannya Sehingga dengan demikian Benda itu setelah dicetak dalam bentuk pertukangan Benda itu menjadi tidak kuat Inilah yang menyebabkan atau yang dinamakan dengan Aschire Verdu Yang intinya adalah teknik menggunakan cetakan dua keping dari batu Dan akhirnya dibentuk dalam bentuk perkakas, perkakas, perkakas rumah tangga Dan yang kedua karena sistem ini punya kelemahan Maka dengan demikian terjadi namanya rongga-rongga sehingga tidak begitu kuat Dan yang kedua adalah teknik bivalve Apa itu teknik bivalve? Yaitu adalah teknik yang menggunakan lilin di dalamnya Kalau yang tadi itu adalah Aschire Verdu menggunakan batu Maka ini menggunakan fokusnya pada pembuatan atau menggunakan lilin Teknik ini merupakan satu teknik yang tuju untuk membuat satu logam rumit Yaitu menggunakan nilai artistikal atau mungkin nilai seni di dalamnya Seperti misalnya arca dan patung perunggu Kalau misalnya di Aschire Verdu dengan alat-alat seperti kapak batu Atau mungkin kapak perunggu Maka dengan demikian kekuatan dari teknik ini lebih tahan lama untuk digunakan Seperti ini yang terjadi Atau bagaimana teknik bivalve akhirnya sangat membentuk satu pertukangan atau kerejinan tukang logam Agar bisa mereka menggunakannya sebagai alat-alat seni Dan hasil dari teknologi perundagian seperti misalnya dari Aschire Verdu dan juga tentang bivalve Maka dibentuklah beberapa kebudayaan baru di masa perundagian Seperti misalnya kapak perunggu Yaitu dibuat sebagai alat upacara berkakasi dan benda pusaka Yang kedua adalah nekara Yaitu adalah tentang sebagai alat upacara pemanggilan roh-roh leluhur dan memanggil hujan Dan juga sebagai salah satu status sosial Dimana mereka yang dekat dengan keagamaan pada masa itu Dan memiliki nilai logam itu akhirnya dibentuk sebagai salah satu Sebagai salah satu tanda kehormatan yang ada di dalamnya Dan yang ketiga adalah moko Moko ini adalah berfungsi sebagai upacara tarian adat Mas kawin intinya dan juga sebagai simbol-simbol sosial Untuk menikah maka mereka harus mempunyai yang namanya moko Dan yang keempat adalah candrasa Apa yang dimaksud dengan candrasa? Candrasa itu adalah alat pelengkap hiasan pemujaan atau bentuk-bentuk roh-roh-roh nenek moyang Dan yang kelima adalah perhiasan berupa manik-manik dari perunggu besi dan emas Dan yang kemudian adalah arca perunggu Yakni berbentuk manusia atau mungkin binatang Mengapa binatang? Karena pada masa itu mereka percaya bahwa binatang adalah salah satu bentuk-bentuk binatang tertentu itu sangat dekat dengan leluhur mereka Jadi pada masa teknologi perundagian Dan intinya adalah bahwa ada sekitar enam Yaitu adalah enam peralatan Yang akhirnya sangat dekat dengan kebudayaan pada masa perundagian Seperti kapak perunggu, nekara, moko, candrasa, perhiasan, dan arca perunggu Dan dalam sistem kepercayaan ini mereka sudah menganut yang namanya dua hal Yaitu adalah dinamisme dan animisme Kepercayaan ini pada masa puncaknya Mengapa? Karena daripada masa animisme dan dinamisme ini Mereka sudah membentuk yang namanya salah satu bentuk kemujaan terhadap perohonan nenek moyang mereka Di satu bukit yang dinamukan dengan disebut dengan punden berundag-undag Seperti ini yang terjadi pada masa itu Dan seperti ini yang menjadi kurs saya pada hari ini Terima kasih banyak dan sampai jumpa